Pemenang Pilkada Mamuju 2024 versi Quick Count, pasangan calon bupati dan wakil calon bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi dan Yuki Permana dipastikan tidak melakukan confa kemenangan. Ketua DPC Partai Demokrat Mamuju Suraida Suhardi mengatakan, confa kemenangan tidak dilakukan karena menjaga kondusivitas wilayah dan memang juga dilarang untuk arak-arakan. Wakil Ketua DPRD Mamuju itu menuturkan, selain dilarang pihaknya juga menjaga perasaan pendukung calon lain yang kalah dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Kendati demikian, meski ada masyarakat pendukung yang merayakan kemenangan itu tetap hati-hati dan menjaga kondusivitas atau tidak menganggu arus lalu lintas. Ya Bu, terkait dengan kemenangan Bapak SDK dan Ibu Sutina ini seperti apa? Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat yang telah berjuang bersama Pak SDK, JSM, dan Ibu Bupati juga. Tentu kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama dan ini adalah kemenangan rakyat Sulawesi Barat. Kita ingin membangun Sulawesi Barat yang lebih baik, yang maju. Tentu sambil menunggu juga dari penetapan KPU secara resmi. Karena memang kalau berdasarkan data dari Rilcon dan data yang dari kami itu menunjukkan kemenangan Bapak SDK dan Ibu Sutina tentunya. Sehingga untuk lebih mensahkannya, kita masih menunggu dari KPU. Ada konvoy nggak Bu untuk Sutina sendiri nanti? Kenapa? Konvoy. Nah kalau konvoy kan kita dilarang ya. Kita dilarang. Kita menjaga kondisivitas keamanan kapititas di Mamuju tentunya. Jangan sampai gara-gara kita konvoy, terus mengganggu aktivitas berlalu lintas di jalan, sehingga kita sampaikan untuk tidak mengadakan arak-arakan atau konvoy. Karena itu jangan sampai kita menjaga ya, menjaga perasaan kawan-kawan yang kalah. Tentu ya, kita menjaga perasaan yang teman-teman yang kalah. Jangan sampai sensitif, yang mengajak ini apa padahal tidak. Tapi itu adalah euforia. Dan saya juga tentu tidak bisa melarang bagi masyarakat, kelompok masyarakat yang merayakan itu ya. Karena memang ya bukti euforianya, bukti perjuangannya diapresiasi. Sehingga ya saran saya, untuk kelompok masyarakat yang merayakan konvoy untuk hati-hati saja di jalan. Jangan sampai mengganggu dan melanggar lalu lintas. Karena kalau melanggar lagi, kita berurusan dengan kepolisian tentunya. Aktivitas Ibu Tini sekarang apa? Saya belum ketemu ini. Saya tadi langsung mau ke kantor juga. Mungkin saya belum lihat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.